Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel, Azura Tutorial guys. Jadi di video kali ini aku mau sharing untuk motor Honda Vario 160 nih. Kalian masih ingat nggak untuk PCX 160 yang ada kasus beberapa kali itu mesinnya jebol guys, di bagian bawah. Nah, gimana ya dengan Honda Vario 160 yang sekarang ini? Mengingat, Honda Vario 160 ini menggunakan mesin yang sama dengan PCX 160. Mau tau seperti apa? Langsung aja tonton videonya ya guys ya. Oke guys, jadi sebelum saya lanjut untuk ke videonya, untuk kalian yang baru berkunjung di channel ini atau baru melihat video ini, yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya guys. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Azura Tutorial. Oke, terima kasih yang sudah subscribe sekarang juga. Dan kita bakal bahas nih guys untuk motor Honda Vario 160. Gimana, ada perubahan nggak ya kira-kira. Dan ini aku mau flashback untuk PCX 160 yang kemarin banyak banget komentar-komentar dari netizen. Termasuk, ada beberapa yang mengalami sendiri kalau motornya itu jebol guys. Kena, poldur, dan lubang. Rasanya pasti sedih banget dan kecewa ya guys kalau kita mengalami hal seperti ini di motor kita sendiri guys. Ini adalah dimensi di mana untuk motor Honda PCX 160 guys. Jadi, disini informasinya atau keterangannya jarak terendah ke tanah itu 135mm guys. Jadi, untuk Honda PCX 160 itu jarak paling rendah ke tanahnya itu 135mm guys. Nah, makanya mungkin ini salah satu yang menjadi penyebab mesinnya gampang bolong. Karena masuk polisi tidur atau masuk lubang, dia langsung berbenturan dengan bak mesin. Tanpa adanya engine mounting seperti motor-motor sebelumnya. Kayak punya Vario, punya Honda Beat yang lama. Itu kan ada pelindung dari engine mounting yang di bawah mesin ya guys ya. Nah, di motor yang baru sekarang, punya Honda PCX, itu dia engine mountingnya pindah ke atas guys. Jadi, ketika masuk lubang dan polisi tidur, kemungkinan yang berbenturan langsung adalah mesin guys. Dan itu efeknya bisa sampai dengan bolong seperti ini guys. Di motor Honda Vario kali ini, memang tidak ada perubahan untuk di bagian mesinnya. Untuk engine mounting tetap berada di atas guys. Tapi, disini untuk jarak terendah ke tanah, punyanya Honda Vario 160 ini di lebih tinggiin guys. Jadi, lebih tinggi dibandingkan punyanya PCX. Lebih tingginya itu 5mm guys. Jadi, 140mm itu jarak terendah ke tanah guys. Mudah-mudahan dengan ditinggikannya ini bisa mengurangi. Mengurangi si mesin ini bersentuhan dengan polisi tidur atau lubang guys. Jadi, tidak gampang bolong mesinnya guys. Tapi, alangkah baiknya untuk kalian yang membeli motor Honda Vario 160 atau Vario 160. Bagusnya ditambah pelindung mesin guys. Oke guys, jadi ini saja yang bisa saya share untuk kalian. Jadi, jangan takut lagi untuk membeli Honda Vario 160. Karena pasti ada perubahan guys. Dengan yang sudah terjadi. Jadi, ada perbaikan lah. Ya, Alhamdulillah sekarang sudah dinaikkan untuk jarak terendah ke tanah ya guys ya. Semoga tidak terjadi di motor Honda Vario 160 yang sekarang ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.